Jelang musim haji, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara harus segera mempersiapkan visa bagi calon jemaah haji. Komisi 8 DPR RI menilai persiapan dilakukan agar tidak ada lagi masalah dalam visa jemaah dan mengakibatkan jemaah haji gagal berangkat. Komisi 8 DPR RI meminta kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara untuk mempersiapkan dengan sebaik mungkin visa bagi calon jemaah haji. Visa dan paspor sangat penting bagi para calon jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ditemui usai memimpin pertemuan dengan Kepala Kanobil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Marwan Dasopang, meminta agar persoalan teknis seperti visa bagi calon jemaah haji dapat dipersiapkan dengan baik. Marwan menyebut faktor psikologis calon jemaah haji harus menjadi perhatian bagi panitia penyelenggara ibadah haji untuk kehusuan dalam menjalankan ibadah. Kalau sudah, apa namanya itu Pak, tepung tawar upah-upah itu tidak berangkat, itu berat. Yang begini-beginian itu ya, kita percaya apalagi Sumatera Utara kesiapannya dari tahun ke tahun kan baik gitu. Nah ini kita berharap ada peningkatan, karena itu ada beberapa hal yang perlu dicermati seperti yang disebutkan tadi itu. Anggota Komisi 8 DPR RI, Ahmad Mustaki, mengapresiasi kesiapan asrama haji Embar Kasimedan yang dinilai telah memiliki sarana-prasarana penunjang yang memadai bagi para calon jemaah haji untuk beribadah haji di Tanah Suci. Baik kapasitasnya maupun infrastrukturnya sebetulnya sudah cukup memadai sekali, karena terbukti bahwa kapasitasnya itu bisa menampung sampai 500 calon jemaah haji. Artinya kalau satu hari itu bisa pemberangkatan lebih dari selatu kloter itu sudah sangat bagus.